Waspada, akhir-akhir ini di Indonesia banyak bermunculan kayak pesantren tapi bukan pesantren, kayak kiai tapi bukan kiai. Mereka memberi contoh kepada santri, mendokterin, melatih kepada para santrinya untuk menentang negaranya, untuk ngisruh di negaranya sendiri. Jangan relakan tanah Indonesia, dikuasai mereka-mereka yang akan merusak NKR. Jangan relakan pos-pos penting di BUMN, BUMN. Jangan relakan itu diduduki oleh mereka yang hianat pada bangsanya sendiri. Kiai Kiai terus berjuang. Mbah Hashim berjuang. Dan kita tahu beliau pahlawan nasional. Bah Wahab berjuang. Beliau juga pahlawan nasional. As'ad Samsul Arifin berjuang. Beliau juga pahlawan nasional. Mas'pur Singosari Malang berjuang. Beliau pahlawan nasional. Kiai Kiai memberi teladan kepada kita, bukan hanya ngaji, bukan hanya kitab kuning, bukan hanya mencintai agamanya, bukan hanya menjaga membela agamanya. Lebih dari itu Kiai memberi contoh kepada kita, juga mencintai tanah airnya, menjaga bangsa dan negaranya, membela bangsa dan negaranya. Di fatwakannya resolusi jihad oleh Hadratul Syekh Haji Muhammad Hashim As'ari. Lalu mendorong, memotivasi umat Islam para santri untuk berduyun-duyun dengan penuh semangat ke Surabaya. Mengusir penjajah, mengusir Belanda, mengusir Inggris. Bukti nyata bahwa Kiai disamping peduli pada agamanya, juga peduli pada bangsa dan negaranya. Para santri rahmatumullah, ikuti jejak para Kiai. Kalau kita terus mengikuti Kiai, belajar dari Kiai, meneladani Kiai, menguswai Kiai. Maka kita menjadi alim, soleh, ahlus sunnah wal jamaah dan kiprahnya senantiasa membawa kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negaranya. Para santri rahmatumullah, waspada, akhir-akhir ini di Indonesia, banyak bermunculan kayak pesantren, tapi bukan pesantren. Kayak Kiai, tapi bukan Kiai. Memang apa namanya pesantren, apa namanya ma'ahat, tapi yang diajarkan bukan keilmuan. Yang diajarkan adalah doktrin kefanatika, yang diteladankan kepada santri-santri dan murid-muridnya, bukan bagaimana para santri bermanfaat untuk keluarga masyarakat, bangsa dan negaranya. Mereka memberi contoh kepada santri, mendokterin, melatih kepada para santrinya untuk menentang negaranya, untuk ngisruh di negaranya sendiri, untuk membenci negaranya sendiri. Hati-hati, akhir-akhir ini ada kayak Kiai, tapi akhlaknya nggak seperti Kiai. Kayak pesantren, tapi acaranya nggak kayak pesantren. Kayak santri, tapi nggak seperti santri yang kita bayangkan di zaman Bahasyim As'ad. Oleh karena para santri yang ada dalam naungan ahlu sunnah wal jamaah, nah tutul ulama, kami himbau supaya hati-hati. Hati-hati, ada pelaku-pelaku palsu yang ngakus Kiai ternyata bukan Kiai. Bagi kami Kiai itu meski alim, ternyata kadang ada orang mendirikan pesantren, padahal tidak alim. Bagi saya Kiai itu ahlu sunnah wal jamaah, ternyata ada orang ngaku Kiai yang mendirikan pesantren, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bagi kami Kiai itu cinta pada tanah air, bela negara, dan memang dibuktikan seperti itu. Ternyata akhir-akhir ini ada orang atau kelompok ngaku Kiai santri malah memusuhi negaranya sendiri. Kita harus waspada, jangan sampai terjebak pada itu. Ikuti Kiai terus sampai kita kewarisi ilmunya. Ikuti Kiai terus sampai kita ketularan karakternya, ketularan sifatnya, tentu mendapat berkah perjuangannya. Para santri rahmatumullah, yang terakhir, kalau Kiai santri terdaun, telah berjuang memerdekakan negara ini. Berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan mengusir agresi Inggris maupun Belanda. Mari kita berjuang dengan masuk di lini-lini kehidupan. Baik sektor swasta maupun negeri, jangan relakan tanah Indonesia dikuasai mereka-mereka yang akan merusak NKRI. Jangan relakan pos-pos penting di BUMN, BUMN. Jangan relakan itu diduduki oleh mereka yang hianat pada bangsanya sendiri. Jangan relakan pos-pos kementerian diduduki di jabat di perintah oleh mereka-mereka yang tidak setia, yang tidak tulus pada negara dan bangsanya sendiri. Para santri yang terbukti setia, tulus pada agama dan bangsanya harus berjuang sekuat tenaga, harus pinter, harus kapabel, harus punya kredibilitas. Sehingga mampu bersaing menduduki posisi-posisi penting itu. Sehingga negara ini sampai kapanpun tetap dipimpin, tetap dikuasai, diperintah oleh mereka yang setia pada bangsa dan negara. Dengan begitu, jayalah bangsaku, jayalah agamaku, jayalah akidahku, NU Ahlus Sunnah Wal Jamaat. Sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb.